9 juta buat laptop yang lagi nyamar jadi tablet ini apakah worth it buat dibeli langsung aja kita mulai videonya tapi seperti biasa bumper dulu so guys balik lagi sama kuliah sore barang ML di sini oke kenalin ini adalah asus vivobook 13 Slate OLED tablet eh maksudnya ini adalah laptop 13 inci yang bentuknya tuh lebih mirip kayak tablet ya Yap semua mesin atau bodi utamanya itu ada di bagian dalam layarnya mirip kayak tablet Android atau iPad dimana keyboard ya cuma sebagai tambahan aja asus vivobook 13 Slate OLED ini itu bisa kita bongkar jadi tiga bagian ya pertama ada tabletnya itu sendiri terus ada keyboard dan ada stand magnet yang fungsinya ini sebagai penyangga biar laptop ini tuh bisa berdiri model begini tentu aja enak ya saat kita pakai di atas meja tapi bakalan nggak nyaman kalau kita taruh di atas paha untuk switch atau aturnya ini lumayan butuh effort juga karena itu cukup keras tapi jadinya buat standnya ini itu berasa lebih kokoh dan nggak mudah goyah untuk bobot tabletnya ini ada di bawah 800 gram dan kalau ditambah keyboard plus 10 ini tuh totalnya bisa sampai 1,4 kg bobot yang standar telah buat ukuran laptop 13 inci untuk tabletnya ini sendiri di bagian atas ada tombol power yang jadi satu sama sensor fingerprint terus di sisi kanan ini ada tombol volume fisik dan di sisi kiri ini ada port audio Jack 3,5 mm 2 port USB C 3.2 Gen2 dan microSD di reader buat speaker ini ada di sisi kanan-kiri ya tepatnya ada di bagian sisi bawahnya untuk kualitas suara ini cukup cakep keras tapi untuk detail dan bass agak kurang tapi buat ukuran tablet Windows ini udah cukup oke lah untuk keyboard detachable ini not bad ya cara antarkis ini lumayan berjarak travel distance ini juga lumayan pas buat feels ngetiknya tapi buat material dan finishing yang dikasih tuh kayak yang enggak maksimal gitu ya kalau diperhatiin banget kayak berasa agak kurang wah tapi kalau hal sepele kayak gini enggak terlalu penting buat kalian ngetik disini tuh udah bisa dibilang cukup nyaman buat touchpad ini lumayan lebar saiznya memanjang ke samping ya di tangan enak juga enggak keset paling hal yang ngeganjel yang pernah kejadian ini ada di kliknya yang bisa nggak sengaja kepencet kalau posisi ngetik kalian itu di tempat yang salah udah memang paling bener kalau pakai laptop ini ya di atas meja aja lanjut kalau untuk layarnya ini ada layar yang punya ukuran 13,3 inci resolusinya full HD plus panelnya ini OLED refresh rate 60hz respon timenya ini 0,2 mili second punya kecerahan layar di 550 nits dengan color gamut di 100% DCI P3 udah cocok lah buat para content creator yang nyari akurasi warna buat dipakai edit-edit foto buat layarnya ini jelas touchscreen ya dipakai pun termasuk nyaman dan juga responsif untuk sertifikasi ini tergolong lengkap salah satunya ada pendant validated dan TV renline terus layarnya ini karena pastinya sering bersentuhan dengan jari asus tuh ngasih juga ya proteksi Corning Gorilla Glass supaya layarnya ini aman dari goresan nah di bagian atas dari layarnya ini itu kita masih bisa nemuin adanya kamera 5 megapixel 1080p yang buat dipakai meeting ini hasilnya udah lumayan oke lah ketimbang laptop kebanyakan yang masih 720p buat di bagian belakangnya ini juga ada kamera yang resolusinya ini 13 megapixel 1080p juga ini perekaman kamera belakangnya ya biasa aja lah enggak harus bagus-bagus sama sih kalau buat laptop tablet rasa laptop laptop rasa tablet ya inilah seperti ini ini contoh perekaman video dari asus vivobook slide OLED hasilnya seperti ini resolusi 1080p 30fps dan ini harusnya udah lebih bagus ya daripada laptop kebanyakan yang resolusinya biasanya masih 720p oke seperti hasilnya nah ngomong-ngomong disini ada juga nih AI noise cancelling yang bisa diaktifin di my asus fitur simple yang berguna lah buat kita yang sering ngelakuin online meeting lanjut buat performa asus vivobook 13 slide OLED ini dibekali dengan Intel Pentium Silver N6000 prosesor 8 GB RAM LPDDR4x dual channel 256 GB SSD m.2 NVMe PCI yang kecepatan bacanya ini ada di 2500 Mbps dan kecepatan tulisnya ada di 1000 Mbps untuk aktivitas ini udah support WiFi 6 dan Bluetooth 5.2 terus buat sistem operasi ini pakainya Windows 11 buat dipakai harian ngetik-ngetik santai kerja kantoran kayak main Word Excel PowerPoint ini udah nyaman dan enak banget buat dipakai ketika lagi pakai mode tablet mau santai di kasur ini juga bisa banget keyboard di dalam layar ini bisa langsung keluar terus buat kerjaan bikin konten ini bisa ya asal yang ringan-ringan aja kayak edit foto atau animasi ringan di Photoshop atau Corel Draw terus kalau ditanya buat main game gimana ya di sini juga bisa selama game yang dimaini ya juga yang ringan-ringan aja karena basicnya ini adalah laptop atau tablet yang bukan dipakai untuk ke arah sana untuk baterai ini 50 Watt hour yang daya tahannya buat penggunaan santai bisa 7-8 jam sedangkan buat pengecasannya ini kita dikasih charger 65 Watt yang buat isi sampai penuh butuh waktu kurang dari 2 jam kesimpulannya laptop alias tablet Windows ini ya bukan buat kalian yang cari laptop buat diajak ngegeber kayak nge-gaming atau editing video ini bakalan cocok buat kalian yang cari laptop two-in-one di touchable yang enak buat dibawa kemana-mana simple ringkas terus buat kalian yang cari layar cakep juga buat konsumsi multimedia atau sekedar edit-edit foto simple nah asus vivobook 13 slide OLED ini bisa kalian beli di asus online store di sana kalian bisa dapetin harga spesial dan potongan langsung sebesar 100.000 rupiah dari harga aslinya ini 9.099.000 rupiah jadi 8.999.000 rupiah kalian juga bisa dapetin ekstra potongan dengan masukin kode asus kulsore 100k yang cuma bisa digunain di asus online store ya plus dapetin juga bonus headset pioner s3 wireless kalau belanja di sana oh ya sekitar bulan Agustus atau September nanti tuh bakal juga hadir ya di Indonesia produk vivobook 13 slide OLED artis edition ada edisi Steven Harrington dan Philip Colbert pantingin aja sosial media asus Indonesia dan asus online store ya untuk berita terupdate Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini jangan lupa buat like comment dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya bye-bye selamat menikmati